I love the chase and the hunt, and I set the pace when I'm running, I always take what I want, and I always give it 100, don't need a bank, no I'm funded, play the game like it's nothing, I'm always thankful for something, don't take for granted, stay humble. Wow, 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 ayam goreng ngelong sosuhan, Sabtu 13 Agustus 2022 kemarin, datengin Bobon Santoso lho. Guys, jumpa lagi dengan gue Bobon Santoso, sekarang kita lagi ada di Malang, dan Alhamdulillah ada kabar baiknya, karena saya kelaparan, kita bakalan masak ayam di Malang. Dengan ayam nolong sos, siapa sih yang gak tau dengan food vlogger yang satu ini, food vlogger yang terkenal dengan konten kulinernya yang terbilang ekstrim itu lho. Gimana gak ekstrim, lihat nih beberapa konten youtubenya, mukbang bayi babi geprek amer, masak telur raksasa di kuali raksasa, bikin telur gulung raksasa, hingga masak belut monster raksasa, dan masih banyak yang lainnya. Semuanya serba gak biasa dengan porsi di luar nalar. Nah, di nelong sos ini juga gak kalah di luar nalarnya. Bersama dengan owner nelong sos, Nanang Suherman, dan chef babang abdi jajar mercon, Bobon masak 100 ayam drumstick dengan sambal viral nelong sos di wajan raksasa. Wow, mari kita lihat aksi mereka. Semuanya! Bersama sekali mereka tetap berdekat! Bersama sekali mereka! Langsung aja kita masak! Ini nih yang ditunggu-tunggu, memasukkan drumstick-drumstick ayam yang telah dilumuri tepung khusus dari ayam goreng nelong sos yang punya bumbu rahasia. Saking besarnya wajan penggorengan yang digunakan, sampai-sampai Bobon Santoso naik tangga lho. Masyarakat yang ramai menonton pun dibuat terhibur dengan aksi kocak tiga chef ini. Guys, sekarang kita bakal bikin sambal viralnya dan tentunya sekarang aginya sudah telah bertanda berkat! Masaku eto! W suprem kering! Kamu lihat tahu bila mau! Oke, oke! Oke, oke! Masuk! Kita tambahin kami! Bert好吃 ! Tidak steakin! Remenit senate! Masukin Penis! Setelah menggoreng ribuan drumstick, Nanang, Bobon Santoso, dan Abdi pun lanjut menggoreng sambal viral yang menjadi tambahan pada menu baru ayam goreng Nelongso. Mulai dari bawang merah, cabai, garam, dan penyedap rasa digoreng menjadi satu. Hmm, baunya begitu menggoda. Virau! Virau! Masukin ayamnya. Masukin ayamnya, nanti kita akan tambahin lagi ayamnya guys ya. Kita akan tambahin ayamnya. Sekarang kita aduk. Ini sambal yang kemarin viral di tiktok. Nanti gue akan cobain tentunya. Kita lihat rasanya kayak gimana. Ini sambal diayamin ini. Nah, setelah jadi, paket ayam drumstick dengan sambal viral dibagiin buat seribu warga Malang. Hmm, cuaca hujan emang paling enak makan ayam goreng Nelongso. Sebagai informasi nih, ayam drumstick dengan sambal viral merupakan menu terbaru dari kedai ayam goreng Nelongso. Menu ini menyajikan bagian favorit dari ayam goreng yakni bagian sayap dalam bentuk drumstick. Kepada Jatim Times, Bobon Santoso sendiri mengaku baru kali ini ke kota Malang. Untuk itu, dia sangat menyambut baik ajakan kolaborasi dari Nelongso. Bersedianya karena ayam Nelongso ini kan perusahaan ayam, perusahaan masakan ini yang cukup sangat dimana-mana ada. Di Bali juga ada. Dan kenapa pengen di Malang? Karena saya belum pernah di Malang. Jadi kayaknya seru juga kalau misal kolaborasi dengan Nelongso, masak di Malang dan bisa bermanfaat buat warga Malang. Seru banget. Jadi sering banget kalau masak di luar gini, masyarakatnya jadi tontonan tentunya buat hiburan mereka juga. Seru banget sih. Tentunya dengan menu barunya Nelongso, kita harapkan Nelongso penjualan semakin bagus. Karena kan kita juga support UMKM. Apalagi produk dalam negeri kita juga tentunya. Dan semoga menu barunya Nelongso ini cocok buat lidah masyarakat Indonesia. Saya rasa sih pasti cocok. Karena Nelongso ini kan juga ayam digemari. Dan tentunya banyak sambal variannya juga banyak. Harusnya sih bagus dan menu barunya Nelongso. Semoga bertambah terus. Rame terus. Pertama kali ke Malang. Iya benar. Pertama kali ke Malang. Kesannya saya suka banget dengan kota Malang. Gak jauh beda dengan kota Bandung. Adem dan macetnya juga gak parah-parah. Banyak apel ya di Malang. Kota apel ya. Ada lengkingnya juga. Semoga wisata di Malang ini semakin maju. Iya. Terima kasih ya man. Terima kasih. Sementara owner ayam goreng Nelongso Nenang Suherman mengatakan. Selain untuk mengenalkan menu baru. Acara masak besar ini juga untuk meramaikan momentum HUTRI ke 77 tahun. Serta menyambut mahasiswa baru. Oke. Yang pertama memang kita rencana ingin merayakan hari ulang tahun kemerdekaan ya. Yang pertama. Dengan topik kita akan berbagi makanan yang dimana. Makanan yang kita bagi itu masuk kategori menu baru di kita. Jadi kita memperkenalkan menu baru kita kepada masyarakat. Yang kedua memang berusaha untuk memberikan sambutan kepada calon-calon para mahasiswa yang akan datang kembali. Sambal viral itu ya kita mengadopsi sambal viral yang lagi viral di TikTok itu kemarin. Apa? Bawang merah ya. Sambal bawang merah. Kalau untuk ayamnya? Ayamnya sendiri kita mengatasi yang memang lagi banyak peminat juga yaitu sayap ya. Sayap kita modifikasi menjadi drumstick. Oke. Ya salah satunya itu tadi. Terus yang ketiga juga ingin kita berusaha untuk meningkatkan branding kita di mata masyarakat. Cukup senang juga ya karena acara hari ini juga disupport sama mereka. Dan konsumen juga aware lah dengan kita dengan memberikan hubungan-hubungan. Dengan usahabung datang disini dan menikmati pertunjukan acara masa besarnya. Ya harapannya semoga bisnis kita tetap bisa bertahan di era apapunnya. Apalagi pandemi ini kan kita tidak pernah tahu kapan selesainnya. Semoga yang beranggung tetap bisa berkibar di gancah nasional.